Dalam video kali ini, gue bakal bacain lagi sebuah cati story seram tentang seorang bocil yang dimakan Jojo Charles. Jadi guys, gue balik lagi dengan bacain cati story seram nih. Nah kali ini, ceritanya tentang seorang anak namanya itu Miko yang dia ini nerbangin drone untuk mencari Jojo Charles. Pas dia lagi nerbangin drone, tiba-tiba dia melihat Jojo Charles itu muncul guys. Dan pas dia lari guys ke rumah, Jojo Charles itu muncul di rumahnya dan kemudian memakan si Miko ini guys. Dari cerita ini kalian pasti udah penasaran kan dengan cati story seramnya seperti apa? Makanya langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman catnya dan langsung aja kita sama-sama bacain ya. Ini betul ya guys, ada yang namanya Miko. Dan temannya ini ngechat si Miko guys, nanya gitu. Miko gimana? Katanya lu mau nyari si Jojo Charles. Iya, ini gue lagi nerbangin drone-nya di dekat rel kereta api. Oh jadi katanya si Miko ini lagi nerbangin drone di rel kereta api untuk mencari Jojo Charles. Lu yakin si Jojo Charles itu beneran ada? Bukannya itu cuma di game doang ya? Gue yakin ada. Oh jadi si Miko ini kayak yakin gitu guys. Soalnya semenjak anak-anak di sekolah main game itu Orang-orang sering lihat penampakan kereta laba-laba di rel ini. Padahal rel ini kan udah gak dipake. Gue yakin sih kalo Jojo Charles itu beneran ada. Ini si Miko ini yakin guys kalo si kereta Jojo Charles itu beneran ada guys. Gue gak yakin sih kalo Jojo Charles itu beneran ada. Mungkin aja mereka cuma mau nakutin kita. Kayaknya gak mungkin. Kemarin pas gue lewat di rel ini gue denger suara kereta api Ayu. Padahal disitu gak ada kereta api yang lewat. Oke jadi kemarin itu si Miko ini denger guys. Makanya gue penasaran dan nyoba nyari hari ini. Yaudah terselalu aja. Kalo dapet kirim ke gue ya video drone-nya. Oh jadi si Miko ini mau nyari melalui drone guys. Pake drone. Iya tenang aja nanti gue kirim. Tapi semoga gue dapet sih. Gue penasaran banget. Eh Miko. Lo gak takut apa? Kalo sampe diserang Jojo Charles gimana? Tenang aja. Gue udah bawa tongkat baseball kok buat jaga-jaga. Oh jadi si Miko ini udah bawa tongkat baseball juga guys. Kalo nanti si Jojo Charles muncul dia bakal mukul kan. Yaudah hati-hati. Miko. Gimana? Dapet gak? Belum nih. Dari tadi gue nyari tapi belum liat si Jojo Charles itu. Oke jadi si Miko ini kayaknya udah nerbangin drone-nya guys. Di sekitaran rel kereta api. Dan ini video dia lagi nerbangin drone. Dan katanya belum ngeliat si Jojo Charles sih guys. Iya sih gak ada sih. Kalian liat. Belum kan? Belum keliatan kan si Jojo Charles. Dan ini kayaknya udah mau sore guys. Tuh kan gue bilang apa? Jojo Charles itu gak ada Miko. Lo pulang aja deh cepetan. Oke temennya ini kayak gak percaya guys. Tunggu gue kayaknya denger suara kereta deh. Oke jadi si Miko ini denger suara kereta guys. Beneran? Astaga ayu. Si Jojo Charles itu beneran ada. Hah? Kamu jangan bohong. Ini si Miko bilang kayak gitu guys. Beneran ayu. Itu liat sendiri. Beneran si Jojo Charles. Itu kan. Ini si Jojo Charles itu beneran muncul. Dan si Miko ini ngerekam pake drone guys. Liat-liat. Ini beneran kan guys si Jojo Charles. Kalo kalian pernah bermain game Jojo Charles. Atau pernah nonton orang bermain game Jojo Charles. Kalian tau kan. Ini beneran gak guys? Si Jojo Charles. Ini kakinya ini bentuk laba-laba gitu terus dia warna merah guys badannya. Ini beneran sih. Oh dia tiba-tiba cepet banget perginya guys. Si kereta itu. Ya ampun. Iya beneran Miko. Gue merinding liatnya. Mana gue pulang sekolah sering lewat disitu lagi. Gue jadi takut. Oh my god. Iya ayu. Kita harus hati-hati. Jojo Charles itu beneran ada. Eh. Itu tadi si Jojo Charles. Hilang kan ya? Iya. Dia tiba-tiba pergi cepet banget. Tapi gak tau kemana. Tiba-tiba hilang aja. Yaudah. Sekarang. Kita kasih liat ke teman-teman yuk. Oke jadi ini ayu ngajak si Miko ini guys. Tunggu. Gue mau nyoba jari lagi si Jojo Charles. Gue mau ngerekam wajahnya. Udah ah. Lo gak takut apa? Takut sih. Tapi gue penasaran pengen liat mukanya dari depan. Yaudah buruan. Bentar lagi. Udah mau gelap loh. Oke jadi si Miko ini katanya mau nyari lagi guys. Astaga ayu. Si Jojo Charles itu datang lagi. Nah bener kan dia muncul lagi kata si Miko guys. Gue berhasil merekam wajahnya. Gila. Serem banget. Oke. Ini kayaknya si Miko ini berhasil merekam wajah si Jojo Charles guys. Kalian liat. Ini beneran sih beneran sih. Tuh. Tuh guys. Kalian liat. Ini si Miko geser drone-nya ke arah depan guys. Supaya bisa melihat mukanya si Jojo Charles. Kalian liat tuh. Tuh giginya terus matanya putih guys. Gila. Itu sampe drone-nya si Miko. Jadi acak gitu loh guys. Wah gila gila. Ini serem sih. Ini serem sih. Ya ampun beneran. Itu serem banget Miko. Ya gue juga yang ngeliat langsung jadi takut. Eh itu kamera drone lu kenapa? Gue juga gak tau. Pas gue rekam wajahnya tiba-tiba kameranya jadi kayak gitu. Wah gila merinding gue. Udah buruan aja pulang Miko. Ini temennya nyuruh si Miko pulang guys. Ya bentar lagi gue pulang. Astaga ayu. Kenapa lagi si Miko ini guys? Drone gue gak bisa digerakin. Gawat nih. Kok bisa kayak gitu? Ini drone si Miko gak bisa digerakin guys. Kayaknya si Cucu Charles itu nahan drone gue. Ayo. Gue harus gimana nih? Gak mungkin gue ninggalin drone gue disini. Kena marah gue. Udah pergi aja. Daripada bahaya. Kalau drone hilang. Bakal dimarahin bapak gue. Astaga ayu. Drone gue. Wah kenapa ini dronenya si Miko guys? Ini dronenya si Miko. Dekat banget sama si Cucu Charles guys. Dan ini. Waduh. Mudah-mudahan aja gak dipukul sih dronenya guys. Wah bahaya sih kalau sampai kena pukul. Nah ini dekat banget guys. Kalian lihat tuh. Dekat banget kan. Waduh bahaya nih. Oh my god tuh. Diserang sama si Cucu Charles. Astaga cepetan lari Miko. Itu Cucu Charles makan drone lu. Oh dimakan guys dronenya. Iya ayu. Ini gue udah lari. Gila serem banget. Tiba-tiba drone gue dimakan. Lu sekarang dimana? Ini gue udah di jalan mau pulang. Eh ayu. Gue denger suara kereta nih. Oke jadi si Miko denger suara kereta guys. Gak usah dicari. Itu Cucu Charles. Langsung aja pergi dari situ. Iya bener sih. Daripada kan diserang sama Cucu Charles. Astaga ayu. Gue lihat ada yang lewat. Oh my god ini si Miko mau pulang nih guys. Oh. Tuh tuh tuh. Ada yang lewat guys. Kita lihat sama-sama ya. Sekali lagi lihat. Lihat nih guys. Oh bener. Menurut kalian itu siapa? Gue yakin itu si Cucu Charles sih. Dia lewat di depan mobilnya si Miko guys. Gawat. Itu si Cucu Charles Miko. Lu cepetan pergi dari situ. Iya. Ini gue udah langsung pergi. Wah gila bahaya sih. Ini diteror sih si Miko ini. Gue pikir dia cuma di rel kereta aja. Ternyata. Bisa jalan di tempat lain. Ia gue juga awalnya mikir gitu. Wah bahaya sih ini. Lu dimana sekarang? Ini gue hampir nyampe rumah. Ayu. Gawat. Gue denger lagi suara kereta. Wah gawat si Miko denger lagi suara kereta guys. Jangan peduliin. Pergi aja cepetan. Astaga Ayu. Si Cucu Charles ada disini. Uh dia terus ngikutin si Miko guys. Wah tuh bener-bener-bener. Dia muncul di depan mobilnya si Miko nih guys. Wah bahaya-bahaya. Menurut kalian ini si Cucu Charles ngikutin si Miko atau enggak guys? Kalian komen ya guys. Miko cepetan pergi. Jangan sampai dia ngeliat lu. Iya ini gue udah cepetan jalan. Wah bahaya sih ini. Gue udah dekat rumah nih. Bagus. Kalau udah nyampe langsung aja masuk terus kunci pintunya. Iya Ayu. Wah ini si Miko udah dekat rumah nih guys. Astaga Ayu. Tolong gue. Si Cucu Charles ada disini. Oh my God. Dia ketemu lagi sama Cucu Charles guys. Cepetan lari. Ayo tolong. Dia menangkap gue. Oh my God. Si Miko mau ditangkap guys. Wah gila itu itu. Tuh si Cucu Charles muncul. Oh my God. Dia dekat dan dia kayaknya mau nangkap si Miko guys. Wah bahaya-bahaya. Miko. Pukul dia pake tongkat baseball yang lulu bawa tadi. Miko. Cepetan. Oh my God. Beran-beran aja si Miko berhasil pukul sih guys. Iya gue berhasil lolos. Gue pukul dia pake tongkat baseball. Bagus. Sekarang lu langsung ke rumah aja. Iya ini gue udah hampir sampai. Wah bahaya mudah-mudahan aja si Miko gak kenapan-napan nih guys. Tapi gue mau ikut belakang rumah aja. Takutnya ada Cucu Charles di depan rumah. Yaudah cepetan. Wah bahaya ini. Gila sih ini. Itu si Cucu Charles ngikutin gue. Apa mungkin karena tadi gue ke tempatnya ya? Enggak. Kayaknya ini gara-gara semua anak-anak bermain game Cucu Charles. Makanya. Dia datang ke kota. Oh karena anak-anak bermain game itu guys. Kebetulan aja lu ngerekam dia makanya dia ngikutin lu. Aduh sumpah gue takut banget ayu. Gue sampai pipis di celana. Wah gila si Miko sampai pipis di celana guys. Gak apa-apa. Lu harus tenang ya. Sekarang lu udah nyampe belum? Udah. Gue udah di belakang rumah nih. Oke si Miko katanya udah nyampe rumah guys. Si Cucu Charles masih ngikutin lu gak? Kayaknya enggak. Bagus. Cepetan masuk ke rumah. Ini si Ayu nyuruh si Miko cepetan masuk ke rumah guys. Ya Ayu. Astaga. Ayu tolong Cucu Charles ada di belakang rumah. Oh my God. Dia ketemu lagi sama Cucu Charles nih guys. Ya ampun. Lari Miko cepetan. Ayu tolong gue. Oh my God bahaya ini guys. Bahaya bahaya. Itu si Cucu Charles guys. Nyerang si Miko. Miko lari. Gue berhasil lari. Tapi tangan gue sakit banget. Digigit Cucu Charles. Udah lu tetap tenang. Sekarang lu dimana? Gue lagi sembunyi. Soalnya si Cucu Charles masih nyari gue. Yaudah. Tetap disitu. Tunggu sampai dia udah gak ada. Baru lu keluar ya. Oke jadi si Miko lagi sembunyi nih guys. Tapi jangan ke rumah dulu. Lu pergi ke tempat rame. Biar lu gak ketangkap. Oke jadi si Ayu ini nyuruh si Miko ini untuk pergi ke tempat rame guys. Supaya ada yang nolongin. Ya ini kayaknya dia udah gak ada. Gue mau keluar sekarang. Ini si Miko mau keluar nih guys. Bagus. Gue tunggu lu di tempat rame. Gue udah di jalan mau kesana. Oke jadi katanya si Ayu ini mau nolongin si Miko guys. Astaga. Tolong gue Ayu. Oh my god. Dia ketemu lagi sama Cucu Charles guys. Dan ini gila mukanya. Dan matanya udah berubah jadi merah guys. Dan giginya tambah tajam. Wah diserang si Miko guys. Wah gila gila. Gila. Astaga Miko. Lari cepetan. Miko. Ayo tolong. Gue diculik sama si Cucu Charles. Oh my god. Jadi si Miko ini diculik guys. Apa? Sekarang lu dimana? Kayaknya gue ada di rel kereta api tadi. Wah dibawa lagi ke rel kereta api tadi guys. Disini banyak banget laba-laba. Wah gila. Diculik sama Cucu Charles nih si Miko. Gue takut banget. Miko lu harus tetap tenang. Gue udah di jalan kesana. Lu harus cari cara buat keluar dari situ. Oke jadi si Ayu ini katanya udah di jalan guys. Mau nyelamatin si Miko. Astaga. Ayu. Tolong. Oh my god. Apa lagi nih guys. Wah kayaknya udah di bawah tanah rel kereta api nih si Miko. Ada laba-laba guys. Oh my god. Oh my god. Laba-laba raksasa guys tadi. Itu bener guys. Bener. Miko lari. Miko. Ayo. Gue berhasil lari. Gue lagi nyari jalan keluar. Astaga. Ayo. Tolong. Oh my god. Cucu Charles ngejar gue. Oh my god. Dia ketemu sama Cucu Charles guys. Ayo. Tolong. Dia nangkap gue. Oh my god. Ini si Ayu lagi lari. Dan si Cucu Charles muncul guys. Oh my god. Ditangkap si Miko guys. Miko lari. Miko. 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 Jawab gue. Miko. Jangan mati. Miko. Sampai saat ini. Miko tak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu. Game. Cucu Charles. Dilarang. Oke guys. Itu tadi chat history seramnya. Dan kalian bisa lihat kan. Di akhir video. Itu si Miko itu diculik. Dibawa sama Cucu Charles. Ke. Kayak ruangan. Bawa tanah rail. Kereta api gitu. Terus dimakan disitu guys. Gila. Serem banget guys. Kalau kalian ketemu sama Cucu Charles. Di dunia nyata. Kalian lari. Atau. Kalian melawan guys. Kalian komen ya. Dan. Itu tadi chat history seramnya guys. Gimana menurut kalian. Dengan chat history seram. Yang gue buat kali ini. Apakah seru. Dan menegangkan. Kalian boleh komen. Pendapat kalian. Di kolom komentar ya. Dan oh ya. Kalau kalian suka. Dengan chat history seram. Kali ini. Bantu gue dong. Untuk like video ini. Subscribe channel gue. Dan nyalain lonceng. Notifikasinya juga ya. Supaya ke depannya. Gue bakal buat chat history. Yang lebih seru. Lebih mengerikan. Dan lebih. Menegangkan lagi guys. Oke. Terakhir. Gue Arfandi Moko. Gue pamit. Bye bye. 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 Bye bye.